hai oke teman-teman ketemu lagi di channel saya seperti biasa ya di channel-channel yang lainnya teman-teman temanya kali ini kita masuk hutan ya masuk hutan melewati jalan bekas traktor traktor atau doser tak mau ngecek mesin pompa ya apa hidup atau mati ya mesin pompanya kita taruh di hutan di pinggir hutan ya teman-teman untuk menyedot air karena rencana kolamnya ini mau ditimbun rencana kolamnya ini teman-teman mau ditimbun ini kayaknya sudah mengering airnya sudah bagi dua airnya hilang ya airnya sudah berkurang teman-temannya oke kita lanjut ini hutan belantara ini teman-teman teman-teman kita masuk hutan mau ngecek mesin pompa ya ini hutan ini kita kesana ya lumayan ini Hai ini tanahnya tanah pasir ini teman-teman tanah-tanah pasir teman-teman ya ini hutan melantara teman-teman ya tanah lantara tuh ada mobilnya lewat airnya sudah berkurang ya oke ini teman-teman ya kita lewati pinggir hutan teman-teman ya jadi jalannya ini jalan traktor ini bukan jalan mobil kalau mobil nggak bisa lewat sini teman-teman oke teman-teman ya uh kayunya lumayan besar-besar teman-teman nah kayaknya kedengaran suara mesinnya tuh mesin pompa teman-teman ya ini kolam lumayan kolam besar ini teman-teman ya mungkin sekitar ada dua hektar kolamnya ini mau dikeringkan karena kita mau timpung balik teman-teman ya eh ini hutan kalau selesai pembayaran pembebasan lahan pembayaran lokasi baru kita tambang lagi teman-teman ya dua sepanjang sana Hai kayunya tinggi-tinggi teman-teman ya luar biasa luar biasa hutannya Kalimantan ya ini biar begini-gini hutan teman-teman ya yang kan disangka tidak ada yang punya lahan pasti ada ini karena masyarakat di warga Kalimantan Kalimantan Utara mau menanam padi baru di tempat si hutan lebat ini teman-teman biasanya disengaja ya ini kedengaran sudah ribut sekali ya nah ribut sekali ya teman-teman Hai ayo kita lanjut ya ngecek mesin pompanya apakah hidup ini dia dua ini apa air ya tapi kalau kita mau naik teman-teman ya kita pakai tali ada dua mesin pompa tapi yang satunya masih perbaikan ya yang itu masih perbaikan teman-teman nah yang ini yang dipakai sekarang ya nah ini dia bosnya ya buang air air ini teman-teman ya ini jalurnya membuang sana nah itu dua airnya sana kita perjelas ya oke ini hutan belantara ini teman-teman ini ada bilang orang apa pisang hutang nah itu namanya teman-temannya pisang hutan itu tidak ditanam ya kita kasih besar kalau di Kalimantan kita dekat-dekat nah ini dia teman-teman ya kalau di Kalimantan namanya pisang pisang hutan ini dimakan juga pisang burung ini tumbuh sendiri teman-temannya karena ada bijinya ini saya juga sering makan ini pisang hutan ini ini tanpa ditanam dimakan burung buahnya apabila burung itu berak bijinya jatuh dimana-mana tumbuhlah di tengah hutan seperti ini ada dua tandang itu ya ada dua tandang ya pisang-pisang hutangnya teman-temannya padahal kalau orang nanam ada orang nanam ini hutan belantara ini adakah orang nanam pisang di hutan belantara selain taiknya burung taiknya burung lah yang tumbuh pisang hutan disini teman-teman ya oke kita jalan-jalan lagi kita selesai membahas pisang hutannya kita kembali ayo tanahnya lembedi teman-teman kita jalan lagi ya teman-teman ya kita jalan lagi ya teman-teman ya ini namanya petualangan ini karena ya di tengah hutan teman-teman ya jauh dari kampung disini teman-teman biasanya di Jawa katanya akar bajaka viral ya akar bajaka viral tapi ini masih kecil teman-teman ya ini ada akar bajaka nih tapi masih kecil-kecil teman-teman nah ini dia masih kecil ya kalau besar itu mantap ini karena di Jawa viral ini akar bajaka nih teman-teman ya ini dia oke kita perkenalkan dulu kita putar kemerahnya teman-teman ya kalau di hutan teman-teman banyak buah nah ini termasuk buah juga ini nah ini buah juga ini tapi mungkin makanan burung kali ya mungkin makanan burung ya oke kita jalan-jalan lagi di pinggir hutan teman-teman nah ini dia kayu-kayu di pinggir hutan ini luar biasa luar biasa petualangannya teman-teman ya di hutan sebelah sana sudah gundul ya sudah diambil batu barahnya ya ini kita di hutan ini pinggir melihat kita masuk hutan mengecek mesin pompa ya apakah hidup atau enggak ternyata di hutan ini banyak buah-buahan nih ada buah pisang ada buah seksiri cuma kita gak bisa sembra makan teman-teman ya takut keracunan kalau pisang tadi itu gak apa-apa karena saya sering makan teman-teman ya jalannya BC ini teman-teman jalannya BC ini kita sudah jauh dari mesin pompa akar bajaka tadi itu kalau di Kalimantan akar bajaka banyak teman-teman asal masuk hutan pasti ketemu namanya akar bajaka itu di Kalimantan paling banyak teman-teman ya asal masuk di hutan pasti ketemu itu barang begitu karena memang di Kalimantan tempatnya ya Kalimantan utara Kalimantan timur sama teman-teman ya ini dia kita mantap ya dukung channel ya teman-teman ya semoga bermanfaat semoga terhibur ya beginilah pekerjaan saya setiap hari ya sambil kerja sambil bikin konten apabila jangan istirahat saya bikin konten teman-teman ya semoga juga channel-channel saya bisa maju seperti saudara-saudara kita youtuber yang lain ya oke kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita bertemu lagi ya di konten-konten berikutnya ya yang lebih mantap lagi teman-teman oke kita matikan kameranya ini hutan ini teman-teman hutan lantara semoga 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 semoga